Halo Mirsa, apa kabar? Jumpa lagi di dalam dunia kita, produksi VOE di Washington DC. Dan saya kali ini berada di sebuah biara katolik di pusat kota Washington DC, saya Sini Tekunan. Dan Aryat Nebu Dianto, dan selain mengajak Anda untuk melihat-lihat apa saja yang ada di dalam biara Franciscus ini, kami juga akan menyampaikan berbagai cerita, liputan mengenai berbagai macam ya Susia, mulai dari upaya pengadaan bahan pangan hingga upaya penghijauan. Biaran katolik di belakang kita ini sudah berusia lebih dari 100 tahun. Dan selain arsitekturnya yang cantik, disini juga punya kebun yang indah dan bermanfaat, jadi bisa dijadikan tempat wisata juga. Jadi orang bisa tur ya, jadi kalau misalnya pemirsa sempat ke Washington DC, jangan lupa untuk mampir ke sini ya, liat-liat cantik kok. Dan memang organisasi keagamaan itu terkenal dengan berbagai kegiatan sosial mereka tentunya, dan salah satunya biara ini ya tentunya. Nah, kalau setiap habis musim panen ya, kalau misalnya mereka punya hasil panen yang berlebih, mereka tuh biasanya menyumbangkan hasil panen ini ke orang-orang yang Tunawisma, pemirsa Washington DC. Betul, dan ini nggak cuma biara ini saja yang punya kegiatan seperti ini, jadi beberapa gereja di Washington DC, salah satunya adalah gereja metodis di negara bagian. Ini Kristen ya? Iya betul, di daerah yang namanya Capitol Hill ini ya, jadi mereka membagikan makanan juga kepada Tunawisma, dan punya cerita awal yang mengharukan bagaimana mereka memulai kegiatan ini. Seiring matahari terbit, Jonathan George mulai melipat selimutnya dan menaiki tangga Capitol Hill United Methodist Church. Lalu Rob Farley, seorang pengacara di Washington dan anggota Kongres muncul sehabis lari pagi. Dua tahun lalu, warga setempat mengeluh karena banyaknya Tunawisma yang tidur di tangga gereja. Jadi Rob mulai membangunkan mereka setiap pagi agar mereka pindah. Suatu hari, seorang Tunawisma minta segelas kopi. Berawal dari kopi, lalu Tunawisma lain mulai datang dan kopi menjadi sarana persahabatan. Selama hampir dua tahun, Jonathan langganan datang kemari. Dulu ia bekerja sebagai pembersih gedung, setelah kena PHK, Jonathan menjadi Tunawisma. Biasanya ada tujuh atau delapan orang yang muncul. Gereja ini menjadi tempat untuk mendapatkan makanan hangat dan membersihkan diri setelah semalaman tidur di jalanan. Bagi Rob dan jemaat gereja lainnya, ini merupakan pelajaran berharga. Bagaimana orang-orang ini menjadi Tunawisma dan apa yang bisa kita lakukan untuk membawa mereka keluar dari kehidupan jalanan? Ini bukan hal mudah, namun sejauh ini sudah ada sejumlah keberhasilan. Makan pagi membawa arti baru untuk hidup mereka. Makan pagi membawa arti baru untuk hidup mereka. Bagaimana orang-orang yang mencari untuk politik berbeda. Atau apakah orang-orang di ruang ini yang berkata, Saya percaya sekarang, saya bisa membuat perubahan. Rob dan Alyssa tidak tahu sampai kapan makan pagi ini akan terus berlanjut, namun selama masih mampu, mereka akan menjalankan terus ritual ini. Untuk dunia kita, demikian laporan VOA.